Diisukan dekat dengan Didi Mahardika, cita-citata sebut dirinya pelakor. Penyanyi dangdut cita-citata jadi perbincangan hangat publik karena digosipkan dekat dengan Didi Mahardika atau Didi Soekarno. Gosip cita-citata kencan bareng Didi Mahardika berawal dari unggahan video bumerang dirinya tengah dirangkul seorang pria yang wajahnya tidak diperlihatkan. Lelaki tersebut diduga Didi Mahardika karena unggahan di Instagram mereka yang serupa, memicu rumor kencan yang menghebohkan publik. Cita-citata ramai dituding sebagai pelakor setelah status pernikahan Didi Mahardika menjadi sorotan. Pelantun lagu meriang tersebut sempat geram karena dituding pelakor. Namun setelah marah-marah di satu postingan, cita-citata malah menyebut dirinya sendiri pelakor. Hanya saja artinya berbeda, bukan perebut laki orang tapi pecinta lagu Korea. Permisi pelakor mau lewat penyuka lagu Korea, enaknya dengerin lagu BTS sambil bacain komentar di Instagram. Tulis cita-citata dilansir dari Instagram, Sabtu, tanggal 18 Juni tahun 2022. Dalam unggahan, terlihat cita-citata sedang berada di taman yang penuh dengan tumbuhan hijau. Perempuan asal Bandung ini berpose dengan kedua tangan memegang pipi dan tersenyum. Tak sedikit, netizen ikut memberikan komentar di unggahan tersebut dengan beragam reaksi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!